Terkait semakin maraknya tindak kejahatan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan cyber di Indonesia, Komisi 3 DPR RI meminta Polri untuk meningkatkan patroli wilayah dengan mencegah dan menangkap para pelaku tindak kriminal. Anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Basarah mengatakan, pemerintah Republik Indonesia harus kembali kepada kontrak politik antara masyarakat dan negara sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara telah berjanji melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Lebih lanjut, Basarah menambahkan perdamaian dan ketertiban abadi harus diwujudkan oleh pemerintah melalui Polri dengan mencegah dan menindak para pelaku tindak kriminal dalam kehidupan masyarakat. Saya kira harus kembali kepada kontrak politik antara masyarakat dan negara sebagaimana yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang pertama negara telah berjanji untuk melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia. Yang kedua negara berjanji untuk memajukan kesejahteraan umum. Anggota Komisi 3 DPR RI Wihadi Wiyanto mengemukakan kinerja polisi yang ada sekarang masih menjadi sorotan publik. Masih banyak ditemukan kasus-kasus kriminal khusus dan umum yang terjadi. Untuk itu, polisi perlu melakukan evaluasi terhadap tugas dan fungsinya dengan meningkatkan patroli wilayah dan meningkatkan koordinasi satuan tugas di lapangan. Saya kira memang saat ini ya kan polisi kalau kita lihat masalah-masalah kriminal umum masih menjadi sorotan kita semuanya. Dan di sini polisi juga itu tadi yang saya katakan bahwa polisi adalah bagian dari sosial society. Ajib Chaniago dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan.